Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gendangan teman Ini teman nukang servis kipas juga ya Cuma dia pengen tau Bagaimana sih kalau jalur kapasitor itu Putus Bisa di jumper tanpa buka dinamo Nah akan saya praktekan ini Mudah-mudahan berhasil Kita akan tes dulu ya Apa benar nih jalur kapasitornya putus Katanya kapasitor yang sepit ya Ya kapasitor yang sepit Bukan kapasitor yang sepit Bukan Kita akan tes dulu Dua kabel Untuk kapasitor Mati betul ya Nah ini mati nih Mati Dinamonya putus betul Nah langkah berikutnya Kita akan mengambil dari sini Kita akan ngecek ya Dari listrik ini Nah listrik Yang larinya ke dinamo Warnanya itu warna hitam Nah ini Ini kan nih Warna hitam ini Kita akan tes dulu ke sepit Nah ke dinamo ini warna hitam Kita akan tes hidup semua Atau enggak sepitnya nih Ke kapasitor dulu Berarti betul ya Vius ini udah dilangsungin Atau tidak ada vius Karena ini hidup langsung ya Dari strom ke kapasitor Hidup langsung Benar hidup Lalu berikutnya ke sepit Ini ada sepit Namanya sepit 1, 2, dan 3 Ini yang paling bawah Ini nomor 1 hidup Nomor 1, nomor 2 Nah ini warna biru hidup Warna merah juga hidup Hidup ya Ada kilonya Ini 20 20 18 Oh ini ada yang salah ini Jadi sepit 1 sama sepit 2 Ini ketuker ini Kita akan Balikin dulu Kita akan balikin semula Jadi supaya yang nonton ini Jelas Sepit 2 Ya Sepit 2 seharusnya Warna ini warna putih Jadi saya cuma memberikan informasi Ya diperhatikan boleh Enggak diperhatikan Enggak apa-apa Cuma terkadang menjadi Apa resikonya Dinamo ini panas Kembali ke dinamo Apabila kuat panas Tidak kebakar Apabila tidak kuat panas Akan kebakar Ini sepit 2 ini Warna-warna putih Bukan warna biru Ini salah Nah Ini warna biru ini Jadi nanti akan saya buat Untuk jalur kapasitor Nah ini Bagaimana Supaya hidup Ini jalur kapasitornya Putus ini Jalur kapasitor Kita akan tes dulu Supaya jelas ya Nah Ini Dari warna Biru ya Sepit 1 ya Yang udah tadi kita putus Sepit 1 Ini hidup nih Ke setrum Hidup Tapi ke kapasitor mati Berarti betul Jadi sepit 1 Ke kapasitor Yang lari ke sepit Itu putus Tapi dari setrum hidup ya Nah ini kan setrumnya nih Kapasitor yang setrum Kapasitor Jalur utama Ini mati Betul ini Ini yang mati Dari kapasitor Akan saya putus Jangan sampai salah Ngambil Karena ini warnanya sama nih Ini yang hidup Betul ya Karena hidupnya juga sama Jalur utama Setrum kapasitor Yang ngambil dari listrik Ini kan hidup langsung Ya kan Nah Kelihatan hidup langsung ini Berarti ini hidup Ya kan Di kapasitor yang ini Ini mati Nah ini yang mati Akan saya putus Yang mati nih Yang mati Jalur kapasitor Larinya ke sepit Akan saya putus Nah Jadi jalur kapasitor Saya putus Saya ambil disini Warna biru Yang tadi sepit satu Warna biru Sepit satu Akan saya jadikan Untuk kapasitor Nah ini Saya tidak menyarankan Ini dipraktikan ya Cuma saya akan Membuktikan Apabila ada yang Minat praktikan Silahkan Apabila tidak Ya tidak apa-apa Saya tidak Menganjurkan Karena teman saya ini Minta Bagaimana sih kapasitor Putus Bisa Dihidupkan Tanpa buka dinamo Ini akan saya praktikan Jadi bagaimana caranya Ini akan saya rapikan dulu Supaya tidak Sembraut ya Jadi mungkin Agak yang Bingung Ini kabelnya Berantakan Nah kita akan Atur dulu Posisinya Ini Nah Ini warna biru Sudah saya putus Akan saya jadikan Kapasitor Cuma resikonya Saya kasih tahu Ini resikonya Jadinya panas Dinamonya Apabila Kipas angin Dinamonya Panas Ada yang Mati Ada yang Tidak Nah itu Belum tentu Dinamo Panas itu Menjadi Mati Ini Speed Nomor 2 Coba Saya Hidupkan Apabila Dinamonya Kuat Panas Ya Alhamdulillah Kita kembali Ke dinamo Masing-masing Tapi yang Udah-udah Saya Buatkan Seperti ini Ini kuat Sampai Lapan bulan Lapan bulan Kuat Ke sana Lagi Ya Udah Putus Dinamonya Enggak kuat Panas Putus Jadi Jadi Hanya Kuat Lima Bulan Sampai Lapan Bulan Lapan Bulan Ya Tapi ada Yang Satu Hari Mati Ada Makanya Kita Kembali Ke Dinamo Saya Juga Tidak Menyarankan Untuk Seperti Ini Saya Hanya Membutikan Pada Teman Saya Kita Hidupkan Ya Belok Mati Ini Oh Ini Belum Disambungin Ya Allah Setrum Belum Kita Sambungin Ke Warna Hitam Yang Tadi Saya Putus Lupa Lupa Minta Mabu Ini Ada Kesalahannya Seterumnya Belum Disambungin Udah Dijalok Ya Malum Malum Namanya Manusia Penuh Dengan Salah Kita Kan Tes Loh Kok Enggak Muter Juga Coba Kita Pegang Asnya Berdenggung Oh Muternya Dibantu Ya Jadi Kalau Enggak Dibantu Muter Enggak Bisa Dibantu Dulu Baru Berputar Ini Lihat Speed Nomor Berapa Speed Nomor 2 Kita Pindahkan Speed Nomor 3 Nah Ini Berputar Tapi Lampat Kita Pegang Tangannya Berhenti Jadi Caranya Bagaimana Supaya Hidup Ganti Ganti Kapasitor Kapasitor Kita Akan Ambil Kapasitor Nih Jadi Kapasitor Saya Menggunakan 2 Mikro Kita Akan Tes Menggunakan 2 Mikro Memang Kalau 1,5 Muternya Lambat Kita Tes Menggunakan 2 Mikro Mungkin Dinamonya Menjadi Panas Itu Pasti Karena Muternya Jadi Kencang Berputar Yang Tadinya Tidak Berputar Jadi Sekarang Putar Kita Pegang Tangan Lain Saking Ngencang Luar Biasa Speed Nama 3 Coba Kita Ambil Speed Nama 2 Nah Kita Tes Speed Nama 2 Yang Tadinya Tidak Mau Berputar Speed Nama 2 Berputar Hidup Kita Tes Berapa Menit Menit Ke 70 Menit Ke 70 Menit 7 7 Menit Berarti Kita Tes Berapa Menit Nanti Kita Hidupkan Kondisinya Dimana Biar Dinamo Tidak Panas Apabila Panas Apabila Panas Atau Bau Sangit Jangan Diteruskan Tapi Apabila Panas Tapi Tidak Bau Sangit Tidak Panas Itu Wajah Dinamo Hidup Itu Panas Semua Kecuali Kalau Kipas Seng Zaman Dulu Saya Aku Nah Ini 8 Menit Kita Hidupkan Mungkin Sekitar 3 Menit Atau 4 Menit Kita Coba Karena Tidak Menggunakan Baling Baling Apabila Lebih dari 5 Menit Kita Harus Menggunakan Baling Baling Kenapa Efeknya Kelamaan Dinamakan Panas Baling Baling Itu Suatu Pendingin Juga Termas Kategorinya Supaya Menghantar Suatu Panas Dari Pelakang Dibuang Kedepan Nah Itu Sama Jadi Kalau Tidak Menggunakan Baling Baling Jangan Lebih Dari 5 Menit Dinamo Baru Pun Tidak Berani Kenapa Akibatnya Dinamonya Panas Karena Tidak Menggunakan Baling Dari Menit Kelapan Kita Coba Hidupkan Tapi Dinamonya Kelihatannya Tidak Panas Getarannya Kelihatan Getaran Di Waktu Hidupkan Dinamonya Mutra Kencang Kelihatan Kita Akan Tes Berputar Juga Masih Kencang Ini Masih Angat Ini Belum Panas Masih Sanggup Dipegang Ya Karena Ini Menggunakan Dua Mikro Dua 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 Mikro Kalau Aslinya Kan 1,5 Ini Aslinya 1,5 Jadi Yang Tadi Kita Gunakan Juga Tidak Panas Bagus Dua Mikro Tapi Tidak Panas Ini Baru Satu Menit Lebih Belum Sampai Dua Menit Tapi Kalau Kita Pasang 1,5 Ini Tidak Berputar Karena Kapasitornya Kita Ngambil Dari Speed Nomor 1 Saya Sekali Lagi Saya Tidak Mengajurkan Untuk Memperhatikan Seperti Ini Tapi Apabila Ada Yang Penasaran Boleh Dibuktikan Boleh Dibuktikan Coba Pasti Hidup Pasti Hidupnya Tapi Masalah Kekuatan Kita Tidak Bisa Jamin Namanya Kipas Angin Mau Kuat Lama Mau Kuat Sebet Tidak Ada Yang Bisa Jamin Speed Nih Speed Nomor 2 Kita Pindahkan Tidak Berputar Kita Bantu Baru Berputar Memang Kapasitornya 1,5 Kita Pasang Lagi 2 Mikro Berputar Apabila Ada Yang Memperhatikan Seperti Ini Apabila Kuat Lama Alhamdulillah Berarti Anda Beruntung Apabila Tidak Kuat Lama Ya Memang Udah Waktunya Harus Ganti Kalau Enggak Yang Putus Dinamanya Harus Cari Ketemung Ini Kan Kadaan Darurat Dan Ini Teman Saya Ingin Membuktikan Ini Kan Hidup Makanya Kan Ngetes Berapa Menit Biar Panas Antara 3 Menit 4 Menit Kalau Panas Sudah Buang Dikiloin Tapi Kalau Enggak Panas Dipakai Sayang Karena Ini Kan Udah Hidup Itu Intinya Bagaimana Sementing Hidup Apa Saat Hatinya Terung Jangan Dekat Mantap Ini Udah Yang Jelas Ini Dinamonya Udah Hidup Nah Dinamonya Hidup Bagaimana Kita Bisa Supaya Speed Nomor Satu Hidup Ini Speed Nomor Satu Sudah Saya Ambil Ya Nah Ini Speed Nomor Satu Sudah Sambil Buat Kapasitor Kita Akan Praktikan Supaya Speed Satu Bisa Hidup Jadi Saya Paralel Kita Akan Potong Dulu Kabel Ini Buat 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 Bikin Apa Namanya Sambungan Sambungan Untuk Speed Nomor Satu Dan Nomor Dua Kita Akan Jadikan Satu Tablin Dulu Dunya Akan Dijepit Masuk Kedalam Masuk Kedalam Speed Nomor Satu Nah Ini Kita Akan Men Jumper Masuk Dulu Nah Ini Sudah Masuk Kita Akan Jadikan Satu Ke Speed Nomor Dua Jadi Speed Nomor Satu Sama Nomor Dua Sama Tidak Ada Bedanya Nah Ya Jadinya Seperti Ini Supaya Speed Nomor Satu Hidup Tapi Saya Informasikan Sekali Lagi Ini Boleh Diikutin Kalau Apabila Yang Ragu Jangan Ini Hanya Uji Coba Teman Saya Penasaran Bagaimana Jalur Kapasitor Kemarin SMS Kapasitor Putus Bagaimana Harus Ketemu Tapi Bisa Tidak Tanpa Ganti Tanpa Buka Dinamo Kapasitor Putus Bisa Tapi Dinamo Panas Nah Dari Situ Jadi Penasaran Bahwa Kemarin Buktikan Ini Hasil Seperti Ini Angat Termasuk Bagus Juga Saya Juga Heran Kita Akan Mainkan Dari Speed Nomor Satu Hidup Tanpa Dibantu Seperti Nomor Tiga Hidup Juga Alhamdulillah Alat Saya Heran Biasanya Panas Kalau Dinamo Dinamo Luminium Bukan Dinamo Tembaga Karena Merknya Kan Udah Bukan Aslinya Bukan Merknya Dinamonya Bukan Aslinya Karena Dinamo Sudah Gantian Bukan Merk Asli Kosmos Bukan Ini Udah Dua Menit Lebih Ini Ya Kan Dua Menit Lebih Masih Hidup Alhamdulillah Ini Mudah Mudahan Bertahan Tahan Panas Istilahnya Awet Itu Karena Tahan Panas Bukan Karena Ibaratnya Diperbaiki Bukan Tahan Panas Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Sukses Semuanya Amin Ya Rabbal Alamin